Terima kasih telah menonton Agar tidak terjadi salah saat menulis ijasa Langkah pertama yang kita lakukan cek dulu ini Belangkuk ijasa yang datang dari provinsi kita cek Ini jumlahnya 128 apakah sesuai tidak Jika belangkuknya sesuai Langkah selanjutnya Kita minta data ke bagian kurikulum Yang berupa lembaran seperti rapot Karena bagian kurikulum SMA Negeri 1 Sukahaji di bawah komando Bapak Yosef Sumarna Di bawah komando Bapak Yosef Sumarna MPD itu Jago dalam membuat aplikasi Sehingga Data yang kita minta itu hanya mengetik salah satu nama siswa saja Semua bisa track up Jadi ngeling semua Semua data dari data pribadi siswa Termasuk nilai itu langsung track up Jadi kita minta data seperti ini Langkah selanjutnya Selanjutnya setelah data ini ada Kita berikan dulu ke bagian tata usaha Di tata usaha Itu ada bagian kesiswaan Kita minta di cek ulang Kebenaran data ini Sesuaikan dengan ijasa Atau data yang lain Biasanya disesuaikan dengan ijasa sebelumnya Yaitu SMP atau ijasa MTS Kita minta sesuaikan ke Bagian tata usaha Nah setelah data itu Selesai di cek Dan diprediksi kemungkinan besar benar Sesuai datanya Langkah selanjutnya Kita memasukkan Atau melipat Nah data-data ini Kita lipat Per ijasa Nah jika nomor seri Terkecil Kita lipat Oleh nomor Absen siswa yang Paling kecil Nah ini Misalkan ada Ijuna Edi Nomor serinya 001 Nomor absennya 001 Kita lipat ke Nomor seri ijasa Paling kecil Nah semua Lakukan seperti itu Dengan cara seperti ini Tidak ada Siswa atau ijasa yang terselip Atau nomor serinya tertukar Lakukan semua seperti ini Dan nanti kita tinggal memindahkan data ini ke sini Dan itu tidak akan mengalami kesalahan Karena sudah Setiap belangko Memiliki Data Ijasa Masing-masing Nah nomor seri 01 Kita lipat ke Nomor seri terkecil Langkah selanjutnya Kita tinggal menulis Tips Atau cara penulisan ijasa Itu Bisa Anda lihat Di Tutorial Atau video Sebelumnya Di video sebelumnya Ini ada Bagaimana cara penulisannya Anda bisa lihat Kita tinggal memindahkan data ini ke sini Tanpa mengalami kesulitan Jadi kita tidak memindahkan dari leger Tinggal pindahkan ini ke sini Nah tip saya seperti ini Tulis semua Semua ini tulis Semua jangan hanya menulis Namanya saja Kebanyakan orang hanya menulis namanya saja Nama siswa ya Atau Nama kepala sekolah Semua biasanya ditulis itunya dulu Tapi saya tidak seperti itu Tapi semua Satu halaman Selesaikan semua Selesaikan satu halaman Dari mulai data yang paling atas Sampai ke Ini NIP ya Karena Logikanya jika hanya ditulis Namanya saja Atau nama kepala sekolah saja Terus sampai selesai beberapa Lembar Nanti kita kembali lagi ke Langkok pertama Ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama Dalam waktu yang berbeda Itu Goresan kita akan berbeda Langkah yang kedua Kemungkinan ini Tinta Ketebalan tinta Tidak sama Jadi Dengan cara Seperti itu Ketebalan tintanya akan Kemungkinan tidak sama Jadi Jangan hanya menulis Namanya saja Nama kepala sekolah saja Tapi Semua Mulai dari atas Sampai bawah Tulis semua Satu lembar Selesaikan satu lembar Sehingga Bentuk tulisan Dan Ketebalan tinta itu Sama Nah Langkah berikutnya Kita jangan memaksakan Menulis ijazah Di saat kita lelah Jadi Saya ambil dulu Sepuluh Selesaikan dulu Sepuluh Setelah itu Kita istirahat Berikut Tilainya juga Sama Isi Sepuluh Lembar Setelah selesai Sepuluh Lembar Istirahat Jangan dipaksakan Karena akan Membuat Hasilnya Kurang Maksimal Hanya itu Yang bisa saya Sajikan Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa